Masih dalam kompas, Aceh, saudara dua anak di bawah umur dirudah paksa oleh delapan orang pelaku selama tiga hari berturut-turut di Gundang Penyimpanan Durian di Kabupaten Pedang Periah. Di penyedik polis, Pedang Periah sudah memeriksa saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk tindak lanjut kasus itu. Miris dua anak di bawah umur berusia 15 dan 16 tahun dirudah paksa oleh delapan orang pelaku selama tiga hari berturut-turut di Gundang Penyimpanan Durian, Kabupaten Pedang Meriah. Delapan pria itu berinisial ESP, AR, ZR, SP, WS, MK, dan dua pria lainnya masih berusia 17 dan 19 tahun. Kejadian berpula saat pelaku yang berusia 17 tahun itu mengajak kedua korban ke Gundang Durian. Diduga antara korban dan pelaku saling kenal, namun belum diketahui sejauh mana hubungan mereka. Mereka merudah paksa korban secara bergantian. Kasus itu terungkap setelah korban melaporkan aksi pemerkosaan yang dialaminya ke orang tuanya. Karena tak terima anaknya dilecehkan, orang tua korban kemudian melapor ke polisi. Polisi langsung melakukan aksi penyelidikan dan berhasil menciduk para pelaku di rumah masing-masing. Terus ya, pasal yang disangkakan adalah Pasal 50 Junto 47 Junto 26 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat Junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dengan ancaman hukuman, ukubat tazir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali, atau denda paling sedikit 1.500 gram. Mas Murni paling banyak 2.000 gram. Mas Murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan. Saat ini, saat reskrip polres benar meriah masih mendalami kasus ruda paksa. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya pakaian yang dipakai korban. Delapan tersangka pemerkosa dua anak di bawah umur di Benar Meriah dicerah dengan pasar melapis di Kanun Jinayat. Kedelapan tersangka terancam dihukum maksimal 200 bulan penjara.